Intro Kenapa ada sebagian ulama dan kiai Mempunyai karomah sakti seperti kebal Itu semua karena keimanannya atau bantuan jin Sedangkan Nabi Muhammad bisa giginya patah Khalid bin Walid penuh dengan bekas luka Apakah keimanan kiai sakti tersebut melebihi Nabi Muhammad SAW? Hadis tentang karomah sahih Buka sahih muslim La yazalu abdiyata qarrabu ilaya bin nawafil Hambaku yang mendekatkan diriku dengan ibadah sunat Coba tengok bunyi hadisnya La yazalu abdiyata qarrabu ilaya bin nawafil Hambaku yang mendekatkan diriku karena ibadah sunat Bukan yang wajib Salat sunat, puasa sunat, zikir sunat, 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 sunat Hatta'u hibbah Sampai aku mencintainya Jatuh cinta Allah kepada hamba itu Karena ibadah sunatnya banyak Fa'idha ahbab tuhu Kalau aku sudah cinta kepadanya Fa'akunu aynahu yubusirubi Aku akan menjadi matanya Dia memandang dengan mata Jadi kalau ada orang bisa tahu isi hati orang lain Tak mustahil Tapi ingat dulu pangkal hadisnya Karena ibadah sunat Bukan karena mbah selamat masuk ke dalam Bukan karena Pak Ilyas masuk ke dalam Kirim Al-Fateha untuk Mbah Ilyas Kirim Al-Fateha untuk Mbah Anu Kirim Al-Fateha Kan itu ajaran di Mas Kanjeng Ingat Kalau kau tengok ada orang Bisa berjalan di atas awan Bisa berjalan di atas air Jangan kau tertipu Kau tengok ada orang berjalan di atas awan Berjalan di atas air Jangan kau tertipu Kebal Jangan kau tertipu Lalu apa Pandanglah istiqamahnya Jalan di atas air Terbang di atas awan Ada orang gila di tembeleng sembuh Tapi tak solat Kode etik dalam Pandanglah istiqamahnya Dalam beramah